Sule dituding keluarga Natalie Holzer main ilmu hitam, begini reaksinya Paman Natalie Holzer, Rudy Holzer, menuduh Sule menggunakan ilmu hitam untuk mendongkrak pampornya dalam karir Sule pun menjawab tuduhan itu sambil menahan ketawa Dia mengatakan enggan berkomentar banyak, ia hanya memastikan dirinya masihlah umat beragama yang memiliki Tuhan Untuk mengadu ketika ada bermasalahan Pria kelahiran 15 November 1976 itu juga meminta agar Paman Natalie Holzer tidak asal bicara Melainkan berani mempertanggungjawabkan ucapannya dengan memberikan bukti Saya gak mau berkomentar itu ya, jadi kalau saya ingatinya terserah mereka mau gimana-gimana terserah Saya punya Tuhan Artinya ya buktikan, harus dibuktikan, apapun harus dibuktikan Kata Sumir saat ditemui di Jalan Kapten P. Tendian Kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan baru-baru ini Meski rumah tangannya telah dirudung persoalan Sule mengaku hingga kini masih berkomunikasi dengan Natalie Holzer Dirinya pun mengatakan memiliki sejumlah bukti apa persoalan sebenarnya yang ia tengah hadapi bersama istrinya Bukti itu berupa percakapan tertulis Chat saat Natalie Holzer pergi dari rumahnya Akan tetapi, dia mengatakan isi pesan itu bukanlah konsumsi umum dan bersifat pribadi Kalau saya ada bukti-buktinya, chat-chat saya ketika dia pergi ada yang lain-lain semuanya Tapi bukan saatnya untuk saya perlihatkan Ini bukan sesuatu konsumsi publik ungkap Sule Sebelumnya Rudy Holzer bicara pada insert lift bahwa diantara Sule dan Natalie Holzer sudah tidak ada kecocokan Saya sebagai keluarga sih, kalau memang nggak cocok, kenapa mesti diteruskan gitu kan? Ambil jalan terbaiknya aja lah Kan yang merasakan Natalie sendiri, ujar Rudy Rudy juga sekaligus meminta Sule untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Lebih dekat dengan ke atas Terlebih saat ini sedang bulan Ramadan ya Ungkap Rudy Holzer Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Like Dan share ya